Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ia kan istilahnya untuk tabungan, kotorannya bisa untuk pupuk juga. Agroforestry sawit adalah bentuk padupadan tanaman kelapa sawit dengan tanaman tahunan, tanaman semusim, dan atau ternak atau perikanan dengan kelapa sawit sebagai komponen utama. Kalau diperkerakan sawit yang udah pertama kali dia mengisar 15 tahunan lah. Kalau sawitnya saya mulai tanam ini tahun dari tahun 90, kebun sawit ini kira-kira 18 tahun, nggak ada. Mulai tahun 92. Untuk tambahan, misalnya kalau seperti harga sawit menurun, ada tambahan kita seperti aren tadi ini bisa digunakan. Penghasilan dari aren, ya terkadang alhamdulillah seminggu anak saya meragat, terkadang mendapat 500 ribu, bahkan bisa kadang lebih. Ya saya rasa lebih untung yang tanaman campur ini, karena bisa menambah pendapatan saya. Manfaat yang dapat diperoleh dari agroforestry sawit bermacam-macam. Mulai dari manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan hingga manfaat lingkungan. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya peningkatan ketahanan penghidupan rumah tangga dari harga sawit yang naik turun terus-menerus, yang ditopang dari penghasilan tambahan yang beragam dari tanaman dan ternak pendamping sepanjang tahun. Kalau masalah tanah, di sini dibilangkan campur pasir lah ya. Kedataran tanahnya, tanahnya datar. Cuman kalau untuk ditanam-tanam palawijak kayak gini, harus dinaikkan. Nanam kacang sayur itu sudah kopsi mau tukar kangkung. Yang banyak ikan inilah, antara ikan sampai hari bisa jual. Cengkol ya ada, kayak pohon mawoni ada, durian ya ada, ya aren ada. Kalau kelemahannya, kalau kelapa sawit ini, di waktu masa turun harga ya. Kalau islahnya, kalau nira ini kan nggak ada turun naik pasangnya. Misalnya harganya misalnya 15 ribu, per kongnya 15 ribu. Tanam sawit ini tetap ukurannya 8-9. Ya nanti kalau ini, sisi pisipan ini udah besar, ini nggak mungkin ditanam sayuran lagi. Jadi, paling nanti kita tanam pokok pisang. Ya kalau aku ingin dinaikkan ya pokoknya ada bibitnya kan. Ada tempatnya, ada yang nunggu, ada yang ngerjain ya. Jadi, terus bisa panggit. Kalau jarak tanamnya itu paling sikitnya 9 ke 8. Karena itu tadi, saya bikin, karena ada yang 9 ke 9, ada yang 9 ke 10. Karena bisa ada tanaman sampingan tengah, dia kayak kakao ini. Kami akan mengembangkan kelapa sawit dengan tanaman semusim atau tahunan dalam model baris. Jadi, kami sisakan satu baris untuk ditanami tanaman tersebut. Lalu ada juga kelapa sawit dengan makan ternak dan ternaknya itu sendiri, yang mana itu diintegrasikan dalam satu lahan yang sama. Lalu ada juga kelapa sawit dengan tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan dalam petak yang terbagi. Jadi, ada yang kelapa sawit dan ada yang bukan kelapa sawit. Lalu ada juga kelapa sawit dengan tanaman semusim atau tahunan dengan model sisipan, di mana tanaman-tanaman kelapa sawit yang mati di tengah-tengah, itu kami sisipkan dengan tanaman-tanaman tersebut. Lalu ada juga kelapa sawit dengan tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan yang ditanam sebagai tanaman pagar di luar kebunnya. Nah, bagaimana caranya supaya petani bisa memaksimalkan manfaat tersebut? Terima kasih telah menonton!